Masyarakat anti-korupsi menyerahkan empat nama yang diduga terlibat pelarian Joko Chandra. Sementara pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking mengajukan pra-peradilan. Masyarakat anti-korupsi Indonesia atau Maki menyerahkan surat berisi daftar empat nama saksi yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Dalam surat tersebut, Maki mencantumkan tiga nama selaku pihak swasta, yakni Tommy S, selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brig Jane Prasetyo Utomo untuk minta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Baris Krim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. Dua saksi lainnya dari pihak swasta, yakni atas nama VADS, yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah mengikuti Joko Chandra dan Brig Jane Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan, yakni Rahmat S, yang diduga merupakan Okdum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangkisir Namalasari. Twitter akun digembok, ek digembok, terdapat dugaan keterkaitan dengan Prasetyo Utomo adalah diduga VADS pada tanggal 22 Juni 2020 terbang dengan pesawat charter PKTWE ke Jakarta. Antara lain ini belum jelas ya, entah dari Jakarta ke Pontianak atau Pontianak ke Jakarta. Tapi pesawatnya sama dengan yang dinaiki Joko Chandra dan Prasetyo Utomo. Dan ini diduga bertemu dengan Joko Chandra kalau ke Pontianak. Yang mana pada tanggal 6 Juni Prasetyo Utomo pernah terbang pesawat charter PKTWE untuk bertemu dengan Joko Chandra di Pontianak. Dan BJB Prasetyo Utomo termasuk memberikan surat jalan dan surat kesehatan tes COVID pada tanggal 19 Juni 2020. Sementara itu Anita Kolopaking tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagi Bang Bali Joko Chandra mengajukan praperdilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya praperdilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini klien yang kooperatif dan tidak perlu ditahan. Kalaupun dianggap bahwa buah nita adalah kunci mengenai proses pemeriksaan ini, ya kan terkait pemeriksaannya buah nita juga kooperatif banget. Setiap dipanggil hadir. Bahkan beberapa kali pemeriksaan kepada buah nita yang tanpa didahului dengan surat panggilan, buah nita hadir. Artinya apa ya, apalagi waktu menjadi saksi, pemeriksaan melalui pro-pam dan lain-lain, itu tanpa ada panggilan buah nita hadir kok. Jadi, tindakannya buah nita yang mana yang dianggap akan mempersulit pemeriksaan. Saat ini Anita Kolpaking ditahan di rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan selama 20 hari hingga 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.